Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu di pembelajaran Bahasa Indonesia Video ini sebagai video pembelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 10 SMK Materi kali ini bab 4 Melestarikan nilai kearifan lokal dalam cerita rakyat Ada pun tujuan pembelajarannya Yang pertama, mendata pokok-pokok isi Karakteristik dan nilai-nilai dalam hikayat Yang kedua, menjelaskan persamaan dan perbedaan isi dan nilai-nilai dalam cerita rakyat Tiga, menyusun kembali isi cerita rakyat ke dalam bentuk cerita Dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai Dan yang keempat adalah Mempersentasikan, menanggapi, dan merovisi teks cerita yang disusun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa di video pembelajaran Bahasa Indonesia SMK Kelas 10 semester 1 tahun 2020 Pada kesempatan ini Kita akan mempelajari bab 4 Yaitu menilai kearifan lokal dalam hikayat Video pembelajaran ini dibuat sebagai alternatif dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh Yang mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013 Diharapkan nanti dalam pembelajaran ini siswa bisa aktif dan kreatif Hal-hal yang akan kita bahas dalam bab 4 ini Yang pertama Pengertian Ciri-ciri dan jenis-jenis hikayat Kemudian nilai-nilai dalam hikayat Penyampaian kembali isi hikayat Perbandingan nilai-nilai dan kesebahasaan hikayat dan cerpen Kemudian penyajian hikayat dalam bentuk cerpen Sekarang kita akan membahas definisi ciri-ciri dan jenis-jenis hikayat Pengertian hikayat adalah karya sastralama berbentuk prosa Yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan Orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana Dengan segala kesaktian, keanehan, dan mujiat tokoh utama Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian hikayat adalah karya sastralama melayu berbentuk prosa Yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah Bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu Dibaca untuk pelipur lara pembangkit semangat juang Atau sekadar untuk meramekan pesta Ada pun ciri-ciri dalam hikayat Yaitu anonim Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan Bahkan, dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang Berarti bukan karangan Kemudian ciri berikutnya Istana sentris Istana sentris Maksudnya istana sentris disini Hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan Tentang kehidupan raja-raja Ciri yang lain Bersifat statis Bersifat komunal Menggunakan bahasa klise Bersifat tradisional Bersifat didaktis Menceritakan kisah universal manusia Kemudian terdapat kemustahilan di dalam ceritanya Dan menceritakan kesaktian seorang tokoh Banyak hal-hal yang muncul disitu Nah, kemudian Jenis-jenis hikayat berdasarkan fase hitoris Yang pertama ada berunsur Hindu Kemudian berunsur Hindu-Islam Dan berunsur Islam Sedangkan jenis hikayat berdasarkan isi Ada tiga, yaitu jenis rekaan Jenis sejarah Dan jenis biografi Kemudian nilai-nilai dalam hikayat Setelah kita membaca hikayat Tentunya ada nilai yang bisa kita ambil Di dalam kehidupan itu Nilai kehidupan yang dimaksud adalah Kejadian yang biasa terjadi dalam keseharian Yang kemudian berfungsi sebagai bahan pembelajaran bagi pembaca Nilai-nilai kehidupan tersebut Yang pertama adalah nilai religi Apa itu nilai religi? Yaitu nilai agama Yang berkaitan dengan hubungan manusia dan Tuhan sebagai pencipta Kemudian yang kedua Nilai moral Nilai moral yaitu yang berhubungan atau menyangkut masalah baik-buruk Sopan santun dan etika antar manusia Yang ketiga nilai sosial Tentu saja menyangkut hubungan antar manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial Yang keempat nilai budaya Nilai budaya merupakan masalah adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan Kemudian lima nilai estetika Dan yang terakhir nilai edukasi atau pendidikan Yang berhubungan dengan ajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita Dalam hikayat Ada dua unsur pembangun Yang bisa kita ketahui Yaitu Ekstrinsik dan intrinsik Berikutnya Penyampaian kembali isi hikayat Bagaimana langkah-langkah kita dalam menyampaikan kembali isi hikayat Tentu saja Kita harus mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu Dan kita harus mampu memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut Berikutnya adalah Bagaimana ringkasan isi hikayat Ringkasan hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik Untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat Sinopsis atau ringkasan hikayat dapat disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut Yang pertama Tentu saja kalian diharapkan mau membaca keseluruhan Dari hikayat itu Catatlah gagasan utama Kemudian kalian harus mampu menulis ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama tersebut Untuk dialog dan monolog tokoh Cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya Misalnya menyampaikan kalimat panjang marah-marah Hai anak muda Janganlah kamu Melawan orang tuamu Itu kalimatnya Tapi kamu bisa Menulis isi Atau inti Atau garis besarnya saja dari dialog itu Kemudian yang terakhir Sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat Tidak boleh menyimpang Berikutnya Perbandingan nilai-nilai dan kebahasan hikayat dan cerpen Dalam hikayat dan cerpen seringkali menggunakan majas Tentu kalian sudah tidak asing lagi tentang majas Karena materi majas sudah pernah kalian dapatkan dari jenjang sebelumnya Bahkan dari SD Sudah mendapatkan majas Di SMP atau MTS pun juga mendapatkan majas Majas dibagi menjadi empat Majas perbandingan Majas sindiran Majas penegasan Dan majas pertentangan Mungkin kalian masih ingat apa itu majas metafora Apa itu majas ironi Litotes Sinekdok Paradok Dan lain-lain Silahkan kalian buka lagi materi-materi itu Mana yang termasuk majas perbandingan Mana yang termasuk majas sindiran Mana yang termasuk majas penegasan Dan mana yang termasuk majas pertentangan Siap untuk melihat lagi materi yang sudah pernah kalian pelajari Baik Gaya bahasa adalah Bahasa yang digunakan secara khas Supaya bacaan itu menarik Lebih indah Tidak membosankan Penggunaan kata-kata arkais Dalam hikayat biasanya menggunakan ungkapan arkais Atau yang berhubungan dengan masa lalu Berciri kuno atau tua Seperti syahdan Hatta Alkisah Dan sebermula Hikayat dan cerita pendek termasuk wujud karya sastra Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan Perbedaan dapat diketahui dari ciri-cirinya Perbedaan dapat ditemukan dengan Membandingkan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari keduanya Nah sekarang kita akan mempelajari bagaimana penyajian hikayat dalam bentuk cerpen Sebelum kita menyajikan tentunya kita akan menyusun hikayat dulu dalam bentuk cerpen Bagaimana langkah-langkah menyusun hikayat dalam bentuk cerpen Yang pertama Meringkas atau membuat sinopsis sebuah penggalan hikayat Kemudian mendaftar konflik-konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat tersebut Langkah ketiga Memilih konflik yang menarik atau mengesankan Berdasarkan data konflik yang sudah dirumuskan Kemudian yang terakhir Mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek Jadi dari-dari konflik-konflik itu Kamu pilih yang paling mengesankan, yang paling menarik Itulah konflik yang utama Nah sekarang bagaimana penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan Yang pertama keruntutan cerita Kemudian suara lafal dan intonasi Serta gestur dan mimik Demikian materi untuk hikayat dan cerpen Mudah-mudahan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai nanti Bisa terwujud Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih